Selamat datang di Dempasar Bali, putra mahkota dinasti Tampung, Kriski Fabian. Selamat, Anda mendapatkan salah satu putri terbaik Bali. Ayo, silahkan dipilang. Aku yakin, para idola sangat setuju. Iya kan? Iya dong. Tanpa panjang lebar, seperti apa keseruan Aiki dan Mahalini, serta para keluarga besar Mahalini di Bali yang sudah menganggap Aiki seperti anak sendiri. Bahkan kemesraan Aiki dan Telini yang terbaru membuat ayah Mahalini menggigil. Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita, CBC Merangkumnya. Tidak ada settingan perjalanan cinta Rizky Fabian dan Mahalini Raharja. Keduanya tulus saling mencintai, tak terkecuali dukungan antar keluarga. Semua merestui hubungan mereka tanpa tapi. Masalah jodoh atau tidak, Tuhanlah yang menentukan segalanya tanpa terkecuali. Mengidolakan mereka ataupun tidak. Jika suka, mari kita doakan yang terbaik untuknya. Dan insya Allah, Allah SWT membalas lebih ketulusan pada orang-orang yang mendoakannya. Amin. Selamat datang di Bali. Diketahui bersama, pagi tadi Rizky Fabian dan Mahalini tiba di Bali. Kampung halaman dan tempat dibesarkannya Mahalini. Tepatnya di Desa Canggu, Kecematan Kota Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nomor rumah dan RT-nya nggak usah dulu ya guys. Dia nyabari di Jakobinan. Gimana? 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 Pasemnya coklat. Masukkan. Ruli. Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak ya? Lagi rujak. Rizky Fabian di jamur rujak kuah pindang, kuliner khas Bali. Seperti waktu ia pertama datang pada 26 Maret lalu. Pada Kamis 5 Mei sore tadi, Aiki Sapan Akrab Rizky Fabian makan rujak bersama para kakak dan ayam Mahalini di teras rumahnya yang rindang nan sejuk. Dampak opa gede Suraharja menggigil. Tapi tidak dingin ya guys. Ayam Mahalini ini lagi makan rujak Bali alias asamnya guys itu. Uh, menusuk. Sementara Aiki duduk berduaan dengan Telini, Sapan Aiki pada Mahalini Raharja. Keduanya nampak begitu menikmati rujak Bali yang berbahan dasar buah-buahan dicampur asam jawa, bula merah, garam, serai, daun salam, terasi, cabai, rebusan belimbin dan garam. Jadi, tak salah jika ayam Mahalini setiap sendokan merasa bergetar dan menggigil guys. Tapi rasanya, hmm, enak banget. Rujak, rujak. Lagi rujak, apa gak? Gue pindang gula aren dia. Sebelum Aiki memakan rujak, ia diukur oleh seorang pria muda untuk persiapan baju pengantin. Eh, salah. Pakaian pribadi maksudnya untuk pesanan Aiki. Kita lihat ada yang mau mengukur udang. Bikin apa sih? Kita mau diikat. Eh, apa nih? Diket aja. Tak hanya sampai di situ saja keseruan mereka. Bakpa sutri atau pasangan suami istri mudik ke rumah orang tuanya. Itu pun yang dilakukan Rizky Febian dan Mahalini. Bahkan bisa dikatakan nih guys, lebih dari itu. Aiki menggendong Mahalini hingga ke pintu rumah. Ikut disaksikan dua anjing mungil jenis pemaranian. Ia menyambutnya. Gak jelas banget. Bapak, ini makan sama bapak. Ini ngapain sih? Gak jelas banget. Bapak, ini makan sama bapak tadi. Cuk, berat ki. Nah, bagi anda yang sudah berusia dan sakit pinggang dan datang ke rumah mertua. Tidak usah saling gendong-menggendongnya atau mengikuti gaya Rizky Febian dan Mahalini ini. Bahaya, bisa berabe. Cukup rayu pasangan anda dan katakan, Kau lah segalanya bagiku. Tapi jangan lupa, sebelum mengucapkan itu, Ikat dulu kaki pasangan anda. Ntar terbang bisa bahaya loh. Bercanda ya, jangan diikat. Dirangkul aja masuk ke kamar. Setelah itu, terserah anda. Momen tak kalah serunya lagi, saat Rizky Febian dan Mahalini baru saja keluar dari pintu kedatangan Bandara Internasional Murarai. Ia membawa koper yang ukurannya tidak kecil. Sampai ngedeng Aiki, guys, ngangkatnya. Wah, kuat sekali loh. Wah, kuat sekali loh. Selamat datang. Wah, kuat sekali loh. Di perjalanan menuju tempat makan siang, Mahalini lagi-lagi membuat ponakan debainya menangis di dalam perjalanan. Biasalah, menahan rindu beberapa bulan baru ketemu. Dimaklumi aja ya, guys. Jika sebelumnya Aiki datang ke Bali dan hanya dijemput oleh Tindi Persilia dan suami Dion Raharja, kakak Mahalini, kini, dua kakak Mahalini sekaligus menjemput Aiki dan Mahalini. Usai makan, Mahalini nampak menggendon debai ponakannya ini. Kali ini, Aiki dipuji Mahalini karena ngomong berdialek Bali. Ya, ada beberapa umur itu, Mbak, anaknya. Udah cocok nih. Kapan nih ke Geria? Eh! Sampai jumpa bulan Mei! Demikian update atau perjalanan mereka untuk hari ini. Ditunggu keseruan dan akan ada kejutan apalagi berikutnya ya. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para fikur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.